ini sebagai generasi muda udah Kak Rizky Febiannya nih mudah-mudahan koneksinya bagus mohon maaf saya coba mudah-mudahan masuk bisa ini goyang-goyang kita tunggu ya bales DM oke nanti kita baca ya DMnya kak Mirrohman ya siap-siap nanti kita banyak merah nggak tuh pipi apa nih pipiku ya jangan-jangan kalau mau ngobrol maka Rizky Febian nih jadi merah tubinya kenapa belum bisa bergabung sabar ya sabar 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 lah kenapa masih unable sabar kita coba lagi jadi untuk sabar patuh yang sudah punya pertanyaan mungkin gitu untuk Kak Rizky nanti boleh langsung ditulis saja suaranya kecil coba saya perbesar lagi ya sekarang bagaimana masih kecil apakah sudah semakin jelas Kak dan Nia sabar ya sabar ya sabar patuh semua sepertinya kita sedang ada kendala di jaringan masih anak oh sepertinya Kak Rizky nya masih siap-siap disana kita tunggu ya kurang gede kah suaranya terus ada lagi oh tapi yang lainnya katanya jelas mungkin kalau yang untuk sabar patuh yang suara saya terdengar kurang jelas mungkin boleh geser sedikit duduknya bisa jadi sinyalnya disana yang kurang bagus siap nanti kita minta Kak Iki nya nyanyi ya iya nih mana nih ya Kak Iki nya ya kita lagi coba untuk terus terhubung dengan Kak Iki Kak Iki nya lagi nyari tripod dulu sabar ya sabar sabar kita coba lagi masih tarawi kayaknya kita udah gigi-gian sih menunggu yang sih Kak Iki bentar lagi ya ini ada yang bilang marah saranya besar banget pasti kayaknya udah gak sabar banget deh pasti deg-degan gak ya rada gimana gitu kayaknya siap nanti videonya kita simpan di IG boleh kita hari ini mau bahas tentang saatnya yang muda yang berprestasi nah pastinya nih sebagai generasi muda udah eh udah tersambung halo Kak Iki selamat malam halo 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 Kak halo 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 jelas Kakak suara kami putus-putus putus-putus iya sekarang Kak Iki nya juga kayaknya suaranya agak putus-putus halo 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 ya apakah sekarang sudah jelas masih putus-putus gambar kakaknya masih putus-putus ya coba ya maaf saya coba lepas informnya kalau sekarang Kak apakah sudah terdengar dengan jelas aduh bentar sudah sudah alhamdulillah selamat malam Kak Iki perkenalan dulu nih saya Fimela Kak dari Satgas Bidang Perubahan Trilaku yap Kak Iki sebelumnya saya mau kitarkan terima kasih dulu nih Kak Iki sudah mau bergabung bersama kita di live Instagramnya Satgas Bidang Perubahan Trilaku ngobras pelaku ngobrol ada yang berprestasi kan cocok banget nih buat Kak Iki sebagai public figure yang masih muda dan prestasinya juga udah luar biasa banget hadir di live Instagram bersama kita berdua di hari ini Kak Iki nya mana Kak Iki nya gitu gak sabar sepertinya baik Kak Iki kalau boleh tahu nih nanya dulu nih bulan Ramadan ini bagaimana kegiatannya apakah ada yang dikurangi aktivitasnya atau masih padat Alhamdulillahnya meskipun di era pandemi ya lagi-lagi di bulan Suci Ramadhan di bulan eh pada tahun ini tapi saya senangnya karena diberikan keberkahan dalam hal pekerjaan jadi masih senang gitu di bulan Suci Ramadhan diberikan kesibukan walaupun tetap kita harus menentingkan protokol kesehatan gitu jadi kayak senang project pekerjaan yang memang dikerjakan di bulan puasa kayak manggung-manggung juga Alhamdulillah sekarang sudah diberikan sudah banyak offline sudah ada beberapa offline gitu tapi ya memang kita tetap harus mengikuti pelaturan contohnya kayak misalkan yang harus tampil sudah booster sudah vaksin ketiga iya jadi masih tetap banyak ya kak ya kegiatannya justru lagi cukup padat berarti ya tapi prokes tetap betul kuasa aman dong kak Alhamdulillah 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 kakak sendiri sudah booster saya sudah saya sudah karena karena kemarin kan setelah vaksin kedua kita langsung dikasih tanggal kan untuk mulai bisa kapan gitu oke kak kalau kita boleh narik ke belakang nih kakak kan sekarang udah jadi seorang penyanyi penulis lagu gitu ya apa benar dulunya waktu kecil kita-citanya tuh ingin jadi penyanyi gitu kak oke kalau gitu saya jawab ya jawab dong kak sebenarnya kalau untuk itu tuh saya dari kecil tuh memang cita-cita saya tuh jadi penyanyi jadi dari kecil orang tua orang tua cita-citanya pengen jadi apa pengen jadi penyanyi gitu tapi dulu tuh bertolak belakang karena aku orangnya pemalu kak ngomong-ngomong seriusan pemalu ini gak nyala ya cuman gaya aja sebenarnya ini gak nyala biar keren ya udah keren kok kak gak pake gitu juga oh ya yaudah jadi sebenarnya dari kecil itu aku tuh cita-cita jadi pengen pengen jadi penyanyi tapi pemalu kalau misalkan ayah bunda lagi nyanyi ayah mama sorry almarhum mama dulu latihan nyanyi karena mama sama ayah tuh karawitan yang memang bener-bener menyanyi Sunda darah seninya kental akan Sunda gitu ya jadi aku cuman bisa ngeliat dari jauh bahkan sama mama tuh ayo coba nyanyi ayo bisa gak ikutin gak pernah mau tapi di belakang itu aku pelajari di belakang itu tuh oh gitu ya caranya jadi diem-diem justru nyanyi gitu di belakang diem-diem belajar gitu sampai akhirnya ya memberanikan diri lah gitu setelah menurut Iki cukup berani ketika mengharuskan kayaknya udah deh mulai berani aja gitu hilangin rasa malunya gitu karena tujuh itu umur berapa tuh kak mulai ngerasa ayo aku harus berani gitu tuh umur berapa tapi ya dari SD itu sudah disuruh ikutan lomba nyanyi tapi masih malu aku masih ingat momen muter-muter ya muter-muter ya beginilah kalau kita online terus-terus kak gimana kak waktu SD waktu SD tuh aku sempat ngomba ikutan lomba nyanyi Sunda aku masih ingat dan itu masih SD dan aku masih malu-malu banget dan waktu itu kebagian nyanyi itu di bagian akhir karena lomba angkis disana antar Lura RT atau RW ayah nyuruh ayo ikutan gak mau gak pernah mau tapi disitu tuh aku udah ngeliatin bahwa ketika disuruh sama orang tua aku tuh tipikal orang yang nurut gitu jadi dorongan dari orang tua ya jadi pas acara tuh nyanyi yaudah nyanyi aja bagian marah-marahnya nantilah kalau udah kelar jadi ketika panggung pun kalau di usia SD kan pasti ada rasa malu nangis lah udah di usia SD tapi waktu itu entah kenapa punya pemikiran udah deh kelarin dulu acaranya baru marah-marah baru nangis alhamdulillah menang oh menang tapi tetep abis menang tetep marah-marah tetep nangis namanya anak kecil kan marah nangis kayak gitu tapi setelah dari situ sampai SMP itu memang bener-bener malu jadi bener-bener aku yang gak pernah nyanyi aku yang nyanyi kayak di kamar terus juga abis itu aku tipikal orang yang memang malu kalau disuruh nyanyi gitu gak pernah berani sampai akhirnya ada momen dimana Iki berpikir bahwa kayaknya Iki harus deh jadi waktu itu umur belasan tahun Iki masih SMP tiba-tiba kepikiran gitu lagi aku tuh paises ya kak aku tuh pises pemikir orangnya overthinking memikirkan hal spellnya jangan kan hal yang hal yang besar gitu hal yang spell aja aku pikirin gitu makanya di umur belas tahun lah empat belas mau mulai kelima belas atau aku lupa tiba-tiba kepikiran aduh kalau nanti suatu saat nanti aku gak punya uang terus orang tua aku gak ada aku gimana ya bertahan hidup waktu itu aku punya pemikiran kayak gitu sejauh itu ya mikirnya ya gak tau kenapa gak tau kenapa gak tau kenapa pemikiran itu tuh ada di otak Iki umur 15 tahun sedangkan umur 15 tahun tuh notabene di saat orang-orang tuh lagi asik nongkrok asik temen masih jamannya ke warnet main games tapi waktu itu tiba-tiba aku buat udahlah hal itu yang menghantui Iki gitu sampai akhirnya udah deh karena mungkin aku ngerasa bakat aku ada dinyanyi udah deh aku coba ke Jakarta aku ikuti mumpung lagi libur sekolah aku beraniin diri aja ikuti kayak gak tau mau ngapain juga yang penting aku tau dulu dunia entertain kayak apa walaupun aku belum tau apakah itu akan jadi sebuah batu loncatan nantinya Iki jadi penyanyi atau enggak jadi yaudah aku yang penting ke Jakarta siapin mental kuat enggak kalau misalkan aku jauh dari rumah dan dari situ juga aku harus bisa memilih dan memilih gitu kayak harus pilih maaf banget ini aduh taruh kita lah maaf Kak aduh lagi seru banget padahal dari tadi dengerinnya saya masih ingat sampai Kak Iki akhirnya memberanikan diri ke Jakarta aku enggak tau mau ngapain gitu ya sampai akhirnya aku memberanikan diri aku ke Jakarta terus di Jakarta juga enggak tau harus ngapain tapi yang penting aku ikut-ikut ayah gitu yang penting aku tau nih sampai akhirnya aku mengenal dunia host aku mengenal dunia lawak-lawakan kayak ayah gitu loh aku mengenal dunia sinetron stripping aku mengenal dunia apapun yang ada di dunia entertain saat itu coba aja dulu aku pengen belajar saking aku pengen walaupun di hati kecil pokoknya suatu saat gue harus jadi penyanyi gitu tapi enggak tau caranya kayak gimana gitu sampai akhirnya berjalannya berjalannya waktu gitu ya aku udah enjoy semuanya tiba-tiba adalah lagu kesemuruhan cinta yang memang Iki tiba-tiba bisa bikin untuk orang tua terus tiba-tiba terlepas dari itu pun aku prosesnya panjang kayak tanpa pengetahuan orang tua aku casting gitu casting ke film ke acara-acara TV oh sempat ya kayak nawarin lagu kesemuruhan cinta demo aku ke label-label di belakang orang tua tujuannya apa tuh karena aku pengen ada proses dalam hidup aku yang nanti suatu saat bisa dijadikan sebuah cerita buat diri aku oh ius keren banget padahal waktu udah ada ada orang tua yang namanya sedang masih sama-sama gitu ya kayak masih ya itu pun jadi sebuah beban dan juga sebuah pemikiran yang matang-matang buat aku karena aku gak mau meskipun orang tua aku ada di dunia yang sama walaupun tidak bisa dipungkiri aku saat bersyukur ketika ayah saat itu memberikan wadah tapi bagi nah tapi wadah itu yang aku pikirin matang-matang apakah memang aku masuk ke dunia entertain itu hanya sesaat atau aku datang ke dunia entertain dengan settingan untuk bisa setara dengan beliau atau memang aku ketika datang ke dunia entertain yang memang sudah siap semuanya nantinya aku lebih memilih aku yang sudah siap nanti aku lebih memilih dengan aku yang sudah siap semuanya dan aku menyadari apa yang bakat yang aku bisa kasih lihat nantinya karena beban untuk aku pribadi untuk menjaga nama baik orang tua saat itu makanya di belakang orang tua aku casting aku aku masih ingat ada orang yang berjasa namanya Teh Ira itu keparnya Kang Harman Maulana dia yang nantar-nantar ke PHI label ini untuk aku casting aku ya bikin profile di sana gitu walaupun hasilnya nol gitu tapi setidaknya itu jadi sebuah proses buat aku keren banget keren banget jadi berarti istilahnya perjalanannya ke Iki sampai ke titik ini itu bukan cuma sekedar apa ya tanda kutip mendompleng nama besar orang tua cuma bener-bener merintis banget ya kak ya karena beban itu ada dua hal selain aku harus menjaga nama baik yang kedua juga ketika misalkan memang Iki tidak mempunyai bakat apapun pasti yang akan disalahkan dan orang akan berpandangan sama orang tua Iki yang ada di dunia yang sama makanya saat itu Iki berpikir apa bakat yang bisa gue rasa dan hal apa yang bisa gue tunjukkan ke orang tua dan bisa bikin bangga mereka gitu saat itu sampai akhirnya aku dikasih rencana yang luar biasa sama Allah gitu ya tiba-tiba lagu kesemuran cinta booming terus dari mulai mulai berpikir bahwa fix mulai dari saat ini aku fokus untuk nyanyi gitu loh tapi gak berarti kementerian dalam hal bisa apapun gitu loh karena ternyata ketika aku udah mulai fokus dinyanyi apapun yang sudah aku pelajari dari sebelumnya nge-host bercanda berguna ya semuanya sampai detik ini berguna makanya sampai detik ini aku sampai bisa menyampaikan dengan baik apapun yang aku omongin dengan semua yang udah aku lewati dengan aku yang malu-malu dulu jadi Kak Iki yang malu-malu dulu tuh ilang lah ya kayaknya kayaknya kalau bisa orang bilang Kak Iki dulu pemalu kayak gak percaya gitu kalau ngeliatnya Kak Iki yang sekarang aku ganti aku ganti aku ganti aku ganti aku ganti tapi sampai ketiga aku ganti aku aku ganti aku aku ganti aku aku coba selamat menikmati